Aku tidak bisa tidur semalaman, rasa sakitnya seperti setan. Meski belum ada lubang di dinding lambung, rasanya makin takaruan. Oke, ini dia. Aku harus melakukan satu-satunya solusi. Aku akan mengoperasi diriku sendiri. Begitulah cuplikan dalam catatan seorang dokter asal Rusia, Leonid Rogosov, sesaat sebelum ia mengoperasi dirinya sendiri. Ini adalah kisah yang menegangkan. Sebuah cerita yang terekam di jurnal pribadi Rogosov yang diterbitkan Soviet Antarctic Expedition Information Bulletin. Kejadiannya berlangsung saat Rogosov sedang dalam sebuah misi ke Antartika. Pada bulan April 1961, perutnya tiba-tiba terasa sakit. Dan ternyata ia mengalami peradangan di bagian dinding perut sebelah dalam. Sakitnya sungguh tidak tertahankan. Saking tak tertahankan, Rogosov memutuskan untuk membedah perutnya sendiri. Oke, mengapa ia bisa senekat itu? Apakah tidak ada dokter lain? Faktor apa yang menyebabkan ia tidak bisa dievakuasi ke rumah sakit terdekat? Simak selengkapnya, termasuk kisah para dokter yang pernah menjalankan operasi mandiri. Masih di Persami, perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Terima kasih telah menonton! Leonid Ivanovic Rogosov Lahir pada bulan Maret 1934 di sebuah desa terpencil di Siberia bagian timur. Jaraknya cuma 17 km dari perbatasan antara Uni Soviet dan Mongolia. Meski berasal dari tempat yang terpencil, Rogosov menempuh pendidikan hingga sekolah kedokteran. Lebih tepatnya di Leningrad Pediatric Medical Institute di kota St. Petersburg. Rogosov lulus pada tahun 1959. Ia kemudian mengambil pendidikan lanjut dengan spesialisasi di bidang ilmu bedah. Setahun berikutnya, di umur 26 tahun, Rogosov memutuskan untuk ambil bagian dalam ekspedisi ke Antartika. Ekspedisi ini dijalankan oleh pemerintah Uni Soviet. Rogosov ditempatkan di sebuah pangkalan penelitian Soviet. Ia bertemu satu tim yang berisi 12 orang. Rata-rata isinya ilmuwan. Di situ ia bertugas menjadi satu-satunya petugas kesehatan. Kamu pernah nggak membayangkan tinggal di kutub selatan? Cuacanya ekstrim. Suhunya selalu di bawah 0 derajat celcius. Kamu akan berada di titik paling terpencil di muka bumi. Jarak pemukiman terdekatnya saja ribuan kilometer. Ini pun harus ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Jadi bayangkan, betapa repotnya jika kamu tiba-tiba sakit keras. Inilah yang dialami oleh Rogosov. Pada tanggal 29 April 1961, fisiknya tiba-tiba melemah. Ia kena demam tinggi, perutnya mual, dan di sisi kanan terasa amat sangat sakit. Rogosov mencoba minum obat. Tapi tidak ada yang mancur. Pada keesokan harinya, ia yakin ia mengalami peradangan di dinding perut bagian dalam. Masalahnya, pangkalan Soviet terdekat berjarak sekitar 1.600 kilometer. Tidak ada helikopter atau pesawat yang bisa dipakai untuk mengangkutnya. Kalaupun ada, tempat tinggal Rogosov sedang dilanda badai yang cukup parah. Oke, Rogosov sudah tidak tahan lagi. Selain rasa sakit, ia tahu. Jika tidak segera ditangani, lukanya akan semakin parah. Mengingat tidak ada dokter lain di tim ekspedisinya, ia memutuskan untuk membedah perutnya sendiri. Operasi itu dilakukan pada pukul 2 pagi, pada tanggal 1 Mei 1961. Semua orang merasa tegang. Tapi tidak ada yang lebih tegang daripada Rogosov. Rekan satu timnya membantu menyiapkan meja operasi dan alat-alat operasi. Mereka juga membantu memegangi cermin yang dipakai Rogosov untuk melihat isi perutnya. Begini kata-kata Rogosov di jurnal pribadinya. Pertama-tama, Rogosov membius dinding perut dengan memakai latihan. Setelah itu, ia membuat sayatan sepanjang 10 sampai 12 cm. Tentu saja, Rogosov ingin operasinya berjalan sebaik mungkin. Tapi, namanya saja operasi mandiri. Ketika ia berusaha membedah rongga bagian dalam, ia tak sengaja menyayat usus buntunya juga. Ini agak fatal. Jika tidak ditangani, pangkal usus buntunya akan terkoyak dalam 24 jam ke depan. Oleh sebab itu, Rogosov memutuskan untuk memotong dan mengangkat usus buntunya, lalu baru menyuntikkan antibiotik ke rongga bagian dalam perutnya. Teman-temannya masih terlihat tegang. Salah satunya mengambil kamera, lalu memfoto Rogosov, yang sedang memegangi perutnya yang berdarah-darah. Jika kamu penasaran, kamu bisa melihat foto ini di mesin pencarian. 30 menit berlalu, fisik Rogosov semakin lemah. Ia harus mengambil jeda setiap 5 menit untuk beristirahat selama 20 detik. Jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi. Setelah 2 jam, operasi Rogosov dinyatakan selesai. Cuaca di luar tenda masih lumayan ekstrim. Badai belum benar-benar meredah. Di mana-mana hanya ada salju, salju, dan salju. 5 hari sejak melakukan operasi mandiri, kondisi Rogosov semakin membaik. Di hari ketujuh, jahitannya sudah bisa dilepas. Di minggu kedua, Rogosov sudah bisa berdiri dan melanjutkan tugasnya sebagai petugas medis. Bayangkan, mengoperasi diri sendiri, membedah perut sendiri, dan hasilnya sukses pula. Tak heran jika Rogosov disambut seperti selebriti ketika ia pulang kampung. Dalam catatan Russian Beyond Headlines, kisah Rogosov tersebar hingga ke berbagai negara. Ratusan orang mengirim surat. Pemerintah Uni Soviet bahkan memberikan penghargaan Order to the Red Banner of Labor. Ini adalah kisah yang mengandung pelajaran berharga. Pemerintah Soviet sadar, mereka harus mengubah kebijakan ekspedisi. Terutama jika ekspedisinya menuju ke tempat yang terpencil dan terisolir. Sebelum keberangkatan, anggota tim harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang intensif. Kemudian, untuk menjaga kasus yang sama, petugas medis disiagakan di setiap tim. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah hanya Rogosov yang pernah mengoperasi dirinya sendiri? Jawabannya, tidak. Bahkan, Rogosov bukan orang pertama yang melakukan hal itu. Mari kita baca tulisan Cedir Panaube dan kawan-kawan di Jurnal Translational Research in Anatomy edisi Maret 2018. Ada seorang ahli bedah bernama Evan O'Neill. Dia bekerja di Pennsylvania, Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Pada suatu hari, Evan ingin memahami rasanya menjalani operasi usus buntu. Ia penasaran dengan sudut pandang si pasien. Jadi, pada tanggal 15 Februari 1921, Evan melakukan operasi mandiri untuk membuang usus buntunya sendiri. Oh iya, sebagai catatan, kala itu Evan berusia 60 tahun. Tapi apa yang ia lakukan bukanlah untuk gaya-gayaan. Ia juga ingin memperkenalkan dua hal. Pertama, pembiusan atau anestesi lokal. Alasannya, saat itu operasi usus buntu masih memakai bius total. Kedua, Evan ingin menguji coba Novakine, zat yang masih cukup baru, namun tidak lebih berbahaya dari kokain. Selama melakukan operasi, Evan ditemani sekaligus diawasi beberapa orang temannya. Teman-temannya sempat panik. Untungnya, operasi berjalan lancar. Dua minggu setelahnya, Evan sudah benar-benar sembuh dan bisa bekerja seperti biasa. Selain Evan, ada Alexander Frako, seorang dokter bedah asal Rumania yang mengoperasi hernianya sendiri pada tahun 1909. Kemudian, ada Clever Maldini, seorang ahli bedah yang bekerja di Kesatuan Militer Perancis pada tahun 1924. Ia melakukan operasi batu ginjal dan hasilnya juga sukses. Kisah-kisah di atas memang terdengar heroik, terdengar penuh keberanian. Namun kami di sini tidak sedang mendorong kamu untuk melakukan hal yang sama. Jika kamu merasakan gangguan kesehatan dan membutuhkan bantuan medis, segera hubungi otoritas kesehatan terkait. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya, Yantina, mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri. Sampai jumpa di persami edisi berikutnya. 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 Terima kasih.